Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konten terbaru dari Bobon Santoso yaitu tentang memasak kru saya membahas konten ini karena saya sempat lihat di IG sama TikTok saya waktu itu lihat ada komennya, ini gak mendidik ini, ini gak bagus kalau dilihat anak-anak karena kontennya kayak ibaratnya apa ya, ya kayak goreng orang gitu oh ya disini saya adalah orang yang subscribe Bobon Santoso juga meskipun mungkin gak terlalu aktif lihat setiap videonya ya wajar lah, orang yang kita subscribe atau channel yang kita subscribe di Youtube itu kita belum tentu nonton semuanya kayak gitu saya kira-kira ini yang sering nonton itu konten podcast Om Deddy sama kontennya Vernalta, si animator gak ngotak itu oke kembali ke topik, tentang konten terbarunya Bobon Santoso yang masak krunya ini sebetulnya adalah, apa ya, konten yang dia buat, sudah pernah dia buat gitu sebelumnya dia pernah buat sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu konten soal masak kameramennya tapi waktu itu dia itu masih belum ada wajan yang besar gitu, jadi setelahnya cuma kayak ditepungin gitu kalau yang di video kali ini dia sudah ada wajan besar yang viral itu lah, yang sering dia buat masak besar-besar terus jadi krunya itu ditepungin kayak gitu, terus ditaruh di wajan dan mandi minyak gitu tapi kemungkinan itu apinya gak nyala, karena kalau nyala itu panas lah ibaratnya ya itu istilahnya kontennya cuma hiburan saja terus menurut pendapat saya, apakah konten dari Bobon Santoso itu mendidik? kalau menurut saya mendidik jelas tidak, tapi menghibur iya jadi memang kalau konten dari Bobon Santoso ini memang harus apa ya? ya memang harus ada kebijaksanaan lah dari kita melihatnya kita melihatnya hanya sebagai hiburan saja apalagi kalau anak kecil yang menonton, itu mungkin harus didampingi orang tua lah maksudnya ini cuma hiburan doang, itu gak bener-bener nyala, ya kurang lebih seperti itu karena memang harus kita akuin, karena semakin lama itu jumlah penonton yang misalnya dari anak yang dibawa umur itu semakin banyak karena kan internet sudah ada, terus juga mungkin anak-anak sudah megang HP juga sekarang jadi ya perlu bimbingan orang tua lah ibaratnya karena memang gak ada yang salah gitu sama kontennya Bobon Santoso karena konten di Youtube itu gak ada kewajiban harus mendidik yang penting tidak melanggar komunitas sama tidak merugikan atau menggina pihak manapun lah ya pendapat saya seperti itu oke sekian dan terima kasih